Perang di dunia nyata bukanlah perang dalam dunia game. Dalam dunia game, jika tertembak dan mati, masih bisa hidup lagi. Tapi jika di dunia nyata, jika Anda tertembak atau terkena proyektil artileri musuh, Anda tidak akan bisa hidup lagi. Mungkin inilah kata yang tepat setelah Anda melihat video ini, di mana sekelompok tentara bayaran Kolombia memasuki garis depan yang sangat mematikan. Terlihat sekelompok tentara bayaran Kolombia menuruni kendaraan lapis baja, dan mereka langsung disambut dengan tembakan artileri dari angkatan bersenjata Rusia. Video ini tidak jelas direkam kapan dan lokasinya di mana, tapi sekali lagi, video ini menunjukkan gambaran mengerikan garis depan perang di Ukraina, betapa mengerikannya, bagi orang yang mentalnya lemah mungkin akan menjadi histeris saat ada di garis depan yang dipenuhi dengan hantaman artileri, ledakan dan desingan peluru yang menabrak udara. Tentara bayaran dari Kolombia memang sudah lama diberitakan berada di Ukraina, banyak media-media yang melaporkan tentara bayaran Kolombia menuju Ukraina, sejak awal perang Ukraina dan Rusia. Tentara bayaran dari Kolombia memang sangat terkenal di dunia, banyak tentara Kolombia yang memilih pensiun muda dan mencari pengalaman di berbagai penjuru dunia sebagai tentara bayaran. Dan di Ukraina mereka juga mengambil bagian itu, tentunya dengan bayaran yang cukup menggiurkan, dan bisa 4 kali lipat lebih besar dari bayaran mereka sebagai tentara di negaranya, yaitu Kolombia. Reputasi tentara bayaran Kolombia memang tidak diragukan di medan perang, mereka kenyang akan pengalaman bertempur, pengalaman itu didapat baik di negaranya dan di berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah dan banyak negara-negara yang memakai jasa tentara bayaran asal Kolombia. Mungkin ada banyak media berita yang memberitakan tentara bayaran asal Kolombia, salah satunya ketika tentara bayaran asal Kolombia disewa untuk membunuh Presiden Haiti. Mungkin itulah yang membuat mereka sampai terkenal ke berbagai penjuru dunia. Diketahui Ukraina telah menyewa jasa tentara bayaran sejak awal perang untuk membela dan bertahan dari serangan Rusia yang sangat ofensif. Tidak hanya Ukraina yang memakai jasa tentara bayaran, Rusia juga memakai jasa tentara bayaran PMC Wagner Group, yang saat ini kemampuan dan ketangguhannya sudah diakui oleh dunia. Saat itu PMC Wagner Group berhasil merebut Bahmut yang terkenal sebagai lokasi penggiling daging. Perang di Ukraina tentunya menjadi lowongan pekerjaan yang menggiurkan bagi tentara bayaran. Pada bulan Maret tahun 2022 lalu, beberapa hari usai invasi, situs Web Sealant Professionals memampangkan iklan lowongan kerja di Ukraina, bayaran yang ditawarkan mencapai 2000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 juta rupiah per hari plus bonus. Lowongan itu mencari mantan tentara yang bersedia diselundupkan ke Ukraina untuk menggelar operasi evakuasi di tengah konflik. Tentu dengan bayaran yang menggiurkan itu banyak tentara bayaran yang tergiur untuk ambil bagian dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Nah, gimana dengan kalian? Apakah kalian tertarik untuk ambil bagian di Ukraina? ketika di Ukraina ini? Puta marita padat direk untuk juっとumat. Apa yang terang menung Bo realizes mereka lagi di Daniel青 Okan? astri principle betul Betul Barra! Barra! Tidak, tidak, tidak Dron, Dron, Dron! Dron, Dron, Dron Dron, Dron, Dron Vamos a movernos, weon Ey, nos va a coger, vamos a movernos Diganle que No, marica, el Dron nos esta cogiendo acá, weon